ya anak-anak ketemu lagi dengan saya untuk kita belajar mempelajari bersama materi yang telah kalian pelajari yang hubungannya dengan nanti kisi-kisi yang akan diberikan atau digunakan untuk ulangan akhir semester atau tes kendali mutu BKM kita ingat kembali materi yang sudah untuk KD 31 yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak ada pun sub-KD nya nanti pertama yaitu struktur fungsi tulang yang kedua jenis sendi dan letaknya yang ketiga yaitu aktivitas otot pada contoh gerak tubuh nah kita mulai yang pertama yaitu sistem gerak pada manusia adalah rangka rangka pada manusia kita tahu berfungsi untuk melindungi organ tubuh sistem alat gerak pasif karena otot yang menggerakkan tempat melekatnya otot dan memberi bentuk tubuh serta menopang tubuh juga ini sudah kita pelajari sudah paham struktur tulang terdiri dari lekukan konjolan titik-titik kasar pada bagian ujungnya dan lubang lekukan pada konjolan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot atau daging lubangnya berfungsi sebagai keluar masuknya pembuluh darah dan sara bagian tulang yang paling luar disebut periosteum yang merupakan jaringan lunak sebagai membran atau selaput untuk menempel kuat pada tulang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang jadi ini sel-selnya hidup berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang dalam pariosteum terdapat pembuluh darah yang berfungsi membawa makanan ke dalam tulang yang kedua yaitu tulang kompak atau sering disebut tulang keras yaitu lapisan tulang yang keras dan kuat mengandung sel-sel sel tulang pembuluh darah serabut yang elastis zat kapur dan pospor zat kapur dan pospor untuk mempertahankan tulang agar tetap keras serabut elastis untuk menjaga tulang agar tetap kuat bagian yang lain yaitu tulang sepon terdapat pada ujung tulang dan tidak sekuat tulang kompak di dalam tulang sepon terdapat jaringan berlemak yang disebut sum-sum merah nah sum-sum merah berada pada ujung tulang sepon sum-sum kuning berada di tengah-tengahnya tulang sepon sum-sum merah berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah sel-sel darah tidak hanya yang merah semua sel-sel darah ada di bagian diproduksi oleh sum-sum merah atau ujung tulang sepon ditutupi oleh tulang rawan atau disebut kartilagung kartilagung anak-anak sering memakan daging ayam ujung tulang pipa itu lunak itu disebut tulang rawan atau kartilagung fungsinya yaitu untuk saya ulang kartilagung berupa lapisan yang tebal lunak lentur tadi dan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi matrik matrik itu satpenyusun satpenyusunnya yang banyak adalah protein selain itu tulang rawan anda temukan yaitu di ujung tulang rusuk pada dinding saluran pernafasan dan daun telinga serta kuping hidung kuping hidung itu yang ujung itu yang sering kita pijit kembali lagi itu tulang rawan disana letaknya selama masih hidup sampai tua itu tulangnya tetap rawan sedangkan pada bayi itu tulangnya masih rawan semua sehingga nanti mengalami osifikasi atau pengerasan tulang hanya bagian tertentu yang tetap rawan seperti ini proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras dinamakan penulangan atau osifikasi tulang rawan berisi osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang kemudian osteoblas akan membentuk osteosit sel-sel tulang proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan kemudian meluas ke segala arah sesuai pertumbuhan tulang nah kita lihat gambarnya di ujung tulang di dalamnya ini nanti kalau kita lihat tulangnya adalah sepon lapisannya ini adalah lapisan tulang rawan terus ini bagian dalam yang susunannya itu agak lunak atau tidak begitu keras sekali itu adalah tulang sepon jadi tulang sepon selain ada di ujung-ujung tulang peta ada di sebelah dalam tulang yang keras terus yang di sebelah luar ini adalah tulang keras yang tadi dinamakan tulang kompak ini tulang kompak ya kan yang di luar sedangkan periosteum nah ini lapisan jaringan lunak yang paling luar penyedia makanan tadi berikutnya yaitu ini sum-sum kuning kalau tulang pipa ini namanya sum-sum kuning warnanya kuning ini hanya berupa lemak jadi ini sat makanan sedangkan ini tulang sepon ini tulang seponnya yang bintik-bintik ini tulang sepon ada di tulang keras tetapi di bagian dalam terus bagian dalamnya ada pembuluh darah nah nadi maupun pembuluh balik tentu untuk memelihara sat-sat pada tulang ini struktur tulang saya ulang bagian tulang sepon selain ada di ujung anak-anak kalau makan bagian ayam bagian ujung tulang pipa ini mudah dibigit karena tulangnya renggang susunannya itulah yang dinamakan tulang sepon selain itu di bagian dalam tulang pipa yang dalam ini yang bintik-bintik ini tulang sepon tadi mengandung sum-sum merah pada tulang sum-sum merah tulang untuk produksi sel-sel darah termasuk sel darah merah ujung-ujung tulang pipa ini dilapisi oleh tulang rawan ini untuk membantu gerak sendi membantu pergerakan gerak sendi saya kira itu susunan daripada tulang jadi tulang kompak tulang yang keras teriostium jaringan lunak yang paling luar tempat melekatnya otot dan tendon juga mengandung jajat makanan terus cairan yang berupa warnanya kuning itu bukan sum-sum merah itu adalah sum-sum kuning hanya berupa lemak kalau anda isap itu rasanya gurih sum-sum merah itu yang berwarna merah dan juga yang berisi sum-sum merah pada tulang pipit tulang pendek itu kalau kita itu tengahnya warnanya merah nah itu sum-sum merah lanjut anatomi tulang keras nah ini tulang keras tadi ini adalah potongan tadi tulang pipa potongan tulang pipa paling luar periostium terus di sebelah dalamnya ada tulang sepon terus di tengah-tengahnya ada tulang kompak atau tulang keras tulang kompak tersusun oleh jaringan tulang jaringan tulang yang menyusun ini bagiannya ada ini jaringan tulang kanalikuli nah kalau saya pindahkan kanalikuli berupa serabut-serabut ini saluran halus yang menghubungkan antar sel tulang kanalikuli berikutnya lakuna karena tulang ini sudah keras sel-selnya sudah mati tinggal ruangan kosong namanya lakuna nah ini pintu hitam-hitam ini adalah lakuna sel tulang ruang kosong lakuna jadi kanalikuli semula menghubungkan antar sel tulang dalam lakuna jadi nanti anak-anak kalau ditanyakan sel tulang dimana nah di lakuna ini kan tapi umumnya kalau tulang itu sudah keras selnya sudah mati ini lakuna berikutnya yaitu disini ada lamela lamela itu lembaran ini lamela lembaran-lembaran nah ini kan berlapis-lapis berlapis-lapis lembaran antar sel tulang inilah saat yang menyusun tulang itu adanya di lamela atau matrik tulang apa tadi matrik tulang berdiri dari saat kapur dan saat pospor yang menyebabkan tulang kita menjadi keras berikutnya saluran yang tengah karena ini penampang melintang kalau membucur ini saluran panjang tengah-tengah nah ini saluran tengah-tengah namanya saluran hapes di dalamnya ini warna biru dan merah itu adalah pembuluh darah jadi pada saluran hapes terdapat pembuluh darah dan sarap gunanya yaitu menyalurkan nutrisi atau makanan untuk kehidupan sel-sel tulang ini nah perhatikan anak-anak ini sering keluar ya yang tengah saluran hapes menyalurkan nutrisi ke seluruh bagian ini terus seluruh kecil-kecilnya yang menghubungkan antar sel tulang ini namanya kanali kuli anak-anak ingat kuli membawakan membawakan makanan ke sel-sel tulang nah itu untuk anatomi tulang keras gambarnya ini tadi potongan tulang dipa terus sum-sum merah ada di bagian ini tulang-tulang sepon saya kira ini untuk anatomi tulang keras nah ini dapat dibaca tadi sudah kita lanjut untuk jenis-jenis sendi dan letaknya sendi adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih itu disebut sendi sendi dibagi menjadi tiga yaitu sinar rose sendi gerak saya ulang sinar rose sendi yang tidak dapat digerakkan sendi mati nama lainnya ampiartrosis itu sendi kaku dan diartrosis adalah sendi gerak nah diingat-ingat saja biar mudah sinar api dian sinar itu mati api itu kaku dian itu bergerak untuk ngapal biar mudah sinar api dian sinar artinya sinartrosis ampi amfiatrosis dian biar proses apapun biar proses sendi gerak menurut arah geraknya dibagi menjadi ini kita lihat satu dua tiga empat lima ini sendi gerak atau sendi diartrosis ampi troses ada di mana pergelangan antar pergelangan tangan dan antar pergelangan kaki itu sendinya kaku bergeraknya sangat terbatas sendi mati ada di mana nah banyak hubungan antar tulang-tulang tengkora ini gak dapat digerakkan coba kamu gerakkan tulang di kepala kamu kan diam nah itu karena sendinya sendi mati perlu diperhatikan anak-anak diagramnya sendi pelana ini antara pergelangan tangan dengan ibu jari lapak tangan dengan ibu jari pelana itu seperti kuda lemek naik penunggang kuda nah ini kan bentuknya seperti pelana maka karena ini bentuknya seperti pelana jumlah gerakannya berapa dua kanan kiri depan belakang itu karena seperti kamu lihat orang yang naik kuda itu kan bisa bergerak kanan kiri depan belakang maka itu diambil untuk menamakan sendi pelana karena struktur tulangnya ada yang satu sebagai bentuk kumpuannya sebagai pelana yang satu penunggangnya yang kedua yaitu sendi engsel engsel pada pintu anak-anak berapa arah dengan dua ya arah itu buka nutup itu hanya satu buka nutup dihitung satu nah ini sendi engsel jadi arahnya hanya bisa buka dan nutup strukturnya satu mengsel yang satu bergerak di sini ini masuk kumpuannya jadi karena ini mengsel maka ini tidak dapat bergerak ke belakang hanya buka nutup buka nutup sendi engsel ada di situ ada di lutut jadi hubungan tulang lengan atas dan lengan bawah lengan bawah ada hasta dan pengumpul berikutnya yaitu sendi geser anak-anak ini diagramnya seperti es gosrok nah es gosrok itu kan rata diantara dua papan sehingga bisa digeserkan esnya jadi ini ini terletak di ruas tulang belakang ini sendinya disebut sendi geser jadi hanya dapat digeser gerakannya berikutnya yaitu sendi peluru peluru atau golong anak-anak kalau di rumah masih ada genduri itu golong golong jadi diantara satu tulang yang berhubungan itu bulat bentuknya peluru atau alat olahraga yang dilempar bulat peluru terus yang satu seperti mangkok sebagai tumpuan sehingga mengakibatkan gerakannya bisa ke segala arah kanan kiri depan belakang memutar nah segala arah bisa sendi peluru terletak di tangka lengan hubungan tulang bawah dengan tulang lengan atas disini atau hubungan tulang tanggul dengan paha pangkal paha nah ini disini kan pangkal paha ini sendi peluru yang salah satunya bentuknya peluru seperti alat olahraga atau seperti golong kalau pada nasi genduri bentuknya salah satu yang satu mangkok untuk tumpuannya nanti mungkin keluarnya bisa sebagai gambarnya letaknya nah itu letaknya dimana ini letaknya dimana berikutnya yaitu sendi putar sendi putar jadi salah satunya masuk ke tulang yang satu sumbunya masuk ke tulang yang satu ini akibatnya gerakannya bisa diputar sumbu apa disini sumbu tengkorak masuk ke tulang atas sehingga kepala bisa diputar jadi salah satu sebagai sumbu tulang yang satu masuk ke dalam sumbunya nah ini seperti mainan kamu apa ini nah itu yang dilempar itu sendi putar nah macam-macam sendi gerak sudah saya terangkan tadi lewat berikutnya aktivitas otot otot atau sehari-hari disebut jaging aktivitas itu cara kerja cara kerja otot kita fokuskan pada otot lengan atas otot lengan atas yang depan itu tendonya dua menempel di tulang bau maka disebut bisep 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 tendonya dua berikutnya yang belakang itu ada tiga tendon yang menempel di tulang bau yang atas yang satunya tendonya menempel pada lengan bawah ini juga menempel pada lengan bawah jadi lengan atas kita yang depan disebut otot bisep yang belakang disebut otot trisep bagaimana kerjanya kerjanya yaitu berlawanan kalau otot bisep kontraksi trisep mengendur atau relaksasi maka lengan bawah terangkat ke atas sebaliknya kalau otot bisep relaksasi otot trisep kontraksi maka ini ketarik kebawah ketarik kebawah dengan bawah lurus kembali yang meluruskan trisep yang membengkokkan trisep nah sifat otot sifat otot yang bisa membengkokkan tersendian disebut otot flexor flexor membingkokkan berarti otot bisep juga bisa disebut otot flexor kenapa kerjanya kontraksinya bisa membengkokkan lengan bawah otot trisep kerjanya meluruskan maka otot trisep disebut otot extensor kerja otot selain antagonis yaitu bisep dan trisep ada juga kerja otot yang sifatnya sinergis yaitu kerjanya bersama-sama contoh otot pronator ini disini otot kerjasama waktu menelungkupkan telapak tangan jadi otot pronator berfungsi menelungkupkan telapak tangan kerjanya bersama-sama berikutnya supinator 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 itu waktu menengada tangan menengada itu kerjanya otot supinator kerjanya bersama-sama maka disebut otot sinergis nah untuk kelainan-kelainan tulang pelajari pada kata-kata yang dulu atau materi yang sudah kelainan-kelainan tulang nanti yang ditanyakan nama kelainannya penyebabnya dan cara mencegahnya ingat-ingat itu nanti akan ditanyakan soalnya kira-kira nama kelainan penyebabnya dan cara mencegahnya misalnya kiposis kiposis atau pulang belakang terlalu ke belakang kiposis orangnya bungkuk disebabkan oleh apa sikap bungkuk yang tidak betul misalnya duduknya terlalu tinggi kursinya hijahnya terlalu pendek sehingga bisa tulang belakang terbiasa ke belakang diposis seperti simbah-simbah kalau simbah-simbah itu karena osteo diposis nah itu karena sikap duduk yang tidak betul maka nanti cara mencegahnya bagaimana sikap duduk harus yang sesuai normal jadi meja dan kursi kalau duduk itu harus serasi jangan kursinya terlalu tinggi atau mejanya terlalu ren itu bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang nah saya kira ini anak-anak kalau ada pertanyaan bisa nanti lewat WA untuk KD1 baru KD1 ini materinya sekian dulu selamat ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih